salam sehat semuanya gue menghentra seputra kali ini gue mau cerita tentang gejala yang gue rasain ya bisa dibilang ini pintu jendelanya ya untuk menuju ke yang namanya status HIV dan ini mungkin setiap orang beda-beda ya maksudnya yang ngalaminnya karena tergantung kondisi tubuhnya dan yang gue alamin itu yang pertama itu gue ngerasain itu yang namanya kulit itu kayak apa ya kayak ngelupas kayak kebakar atau gimana kayak ke sundut rokok itu merah tapi di dalam ini sama telapak kaki terus yang kedua itu gue ngerasain juga yang namanya pipis nanah pipis nanah itu baunya busuk ya menurut gue gak enak banget dan yang ketiga itu gue ngerasain juga yang namanya herpes atau apa ya pokoknya dia kayak cacar api gitu deh bersisik jadi disini gue tuh bersisik hitam jadi hitam itu tapi tanpa tanpa cairan lebih ke kering gitu ini banyak disini ini di leher gue jadi bener-bener kayak sisik jadi gue kerja aja gue pake shaft terus yang keempat itu yang gue rasain itu sering banget yang namanya kalo abis maghrib itu batuk-batuk dan gue bingung kok batuknya itu saat abis maghrib dan saat gue mau tidur jadi kalo dipake duduk itu gak ada rasa gatel sama sekali tenggorokan dan gue batuk tanpa dahak kering jadi gimana sih rasanya batuk tanpa dahak itu gatel gatelnya tuh gatel banget jadi pengenaknya tuh kayaknya dibatukin sampe gimana ya mau mau diajak ngobrol juga kalo malem ya batuk mulu pokoknya jadi kayak semalam itu kayak gak bisa tidur dari situ tuh gejalanya lanjut lah gejala yang selanjutnya ya cuma itu tetep berjarak ya maksudnya jaraknya itu lumayan kira-kira sebulan dua bulanan dari setelah gue batuk-batuk gue tuh sering banget yang namanya buang-buang air besar tapi yang menurut gue gak wajar karena buang air besarnya itu tuh sehari itu bisa lebih dari 20 kali jadi lemes lah karena 20 kali orang istilahnya orang-orang yang sering BAB aja tuh yang istilahnya lagi gak enak badan kan suka BAB tuh mentaber gitu kan biasanya kan ya paling maksimal 10 kali atau 12 kali gitu ya dan gue sampe 20 kali dan gue bener-bener gak masuk asupan makanan apapun karena saat itu gue bener-bener enak yang namanya makan nasi jadi gue bener-bener gak makan nasi saat itu gue cuma makan roti sama susu aja dan gejala yang gue alami selanjutnya itu gak apa ya dibilang percaya-gak percaya gitu ya tapi gue baru ngalamin juga ternyata gue itu kan orangnya apa risihan ya maksudnya waktu itu saat gue drop itu rambut gue gondrong banget dan mungkin pikir gue itu cuma hal normal gitu ya yang biasa namanya kita pakai sampo ngendap jadi kita ketombean tapi ketombeannya itu gak wajar menurut gue jadi ketombeannya itu ukurannya itu besar sebesar gini seluruh lingkaran ini besar kan gak normal dan gitu kalau di klendek itu bener-bener kayak apa ya bener-bener gak pecah gak kayak ketombe jadi kayak emping biji tangkil yang digeprek gitu jadi emping itu sebesar itu dan itu tuh gue tuh orangnya kan gak mau diem maksudnya gak mau diem itu dalam arti selalu nyari info di internet ya tentang kok gejala yang gue alami kayak gini kayak gini dari awal dan kebetulan gue juga punya faktor risiko akhirnya gue cek lah kok gejalanya hampir sama dari awal yang pipis itu akhirnya kesini-sininya kok lebih ke ini ya pasenya kan udah makin udah banyak gejala kok gue pikir-pikir kok pasenya udah ets itu kan menurut gue udah parah banget dan akhirnya apa orang tua gue itu nganjurin ayolah berobat istilahnya kok gak sembuh-sembuh gitu ya sampai gue itu dibawain yang namanya orang pintar bukan orang pintar profesor ya dalam arti itu kalau keluarga gue kan masih percaya sama hal-hal mistik gitu ya jadi pikir keluarga gue itu kayak gue diguna-guna gitu karena udah berobat ke dokter berapa kali mungkin salah dokter kali ya bukan salah dokter maksudnya harusnya ke dokter spesialis gue ke dokter umum jadi kan bener-bener mungkin pendidikannya beda ya karena bukan spesialis yang nanganin gitu kan istilahnya bukan tangannya gitu bukan jalannya mungkin jadi saat gue berobat pun itu berobat ke dokter umum gitu itu tuh hidung gue tuh masih meler melernya itu sinus ya kata dokter umum itu sinus namanya jadi melernya itu bener-bener bening kan kalau ingus pada umumnya itu kan agak kental gitu ya kalau ini bener-bener bening kayak ya kayak air hujan gimana sih netes ngocor mulu jadi gue tuh sehari tuh bisa berapa bal tisu itu karena ngocor mulu dan dari situ tuh udahlah pikir gue udah capek gitu ya bolak-balik ke namanya berobat-obat kayak gitu sampai kodga gue itu ngebawain yang namanya bukan apa ya dibilang paranormal tapi bukan paranormal dibilang kiai ya tapi kayak bukan kiai juga gue gak ngerti pokoknya itu dibawain jauh-jauh dari Karawang apa Cikarang gitu orang sana tuh sampai nginep ya dia tuh ngobatin ya dia sih sempet gue orangnya jujur gue gak terlalu percaya sama hal-hal kayak gitu gue percaya ada yang namanya hal goib cuma yang namanya sihir-sihir itu saat itu gue bener-bener gak percaya jadi makanya pikir gue ah gue lebih baik berobat ke dokter daripada harus ke kayak gitu kayak gitu akhirnya gue pas drop-dropnya gue diajak ke rumah sakit di Tanggerang dan gue diajak lah untuk cek itu dalam kondisi gue udah drop banget yang bener-bener gue kurus saat itu tuh BB itu cuma 47 kilo dan gue jalan jalan aja tuh gue kayak kayak manjat gunung kali ya ngap kayak capek gitu kayak udah capek udah nafas itu udah capek banget yang namanya ngomong diajak ngobrol aja gue udah gak bisa apa ya udah gak mau ngomong tuh pengennya mata merem aja di mobil gitu masuk lah ke IGD itu tuh dengan perjuangan ya masuk IGD karena saat itu tuh banyak banget pasien DBD pas udah masuk itu ditanya lah gejalanya apa yang gejalanya kamu rasain gue jelasin lah gejalanya dari awal yang pipis nanah itu nah dari situ dokternya nyaranin kamu punya faktor risiko kalau punya faktor risiko saya nyaranin kamu untuk cek PCT dan saat itu tuh gue gak tau PCT itu apa ternyata PCT itu untuk ngecek virus HIV akhirnya gue cek lah jam 1 malam itu tuh jam setengah 2 malam itu hasil udah keluar dan si dokternya itu bisikin katanya semangat ya hasil tesnya ini positif kamu harus berobat jalan terus ya gimana ya terima gak terima sih saat itu karena posisinya gue bener-bener buta buta-bener-bener buta yang namanya harus kemana berobatnya karena dokternya baik dia nyaranin untuk gak apa-apa ada dokternya di silom itu dokternya bilang kalau disitu ada dokter yang nanganin juga penyakit-penyakit yang kayak gitu akhirnya gue suruh terapi terapi obat lah istilahnya terapi lah gue obat disitu obat yang pertama itu gue minum jenisnya neviral-duviral kalau gak salah dan itu cuma dijatah dua minggu aja untuk mungkin uji coba pengenalan gitu kali ya gue gak ngerti dan saat gue dikasih itu tuh banyak gejala yang gue alami kayak mual dan kayak enak lah menurut gue kebadan itu bener-bener kayak gak nerima menurut gue akhirnya gue gue paksalah untuk minum karena mau gak mau kan karena gue juga istilahnya ini tuh obat ikhtiar gitu ya dan gue gak terlalu banyak berharap saat itu karena posisinya kan badan juga udah ya istilahnya gimana ya kayak udah pasrah lah sama perjuangan gue selama ini gitu istilahnya berobat kemana-mana istilahnya gue ini terakhirlah istilahnya ikhtiar kalau emang udah waktunya ya gue kalau emang udah waktunya mati ya emang harus mati kali ya karena kan posisinya saat itu bener-bener udah parah banget jadi gue sekarang bisa sehat 5 tahun lebih 6 bulan itu udah bersyukur banget menurut gue karena banyak yang istilahnya penanganannya mungkin dia gak pada tau ya yang udah tau status tapi bingung berobat kemana karena pikir-pikir orang-orang itu mungkin ah biayanya mahal dari mana uangnya gitu kan ya mungkin juga kalau yang kerja kan pikir-pikir harus pulang-pulang ke rumah sakit apalagi kalau pasien BPJS ya dia itu harus bener-bener booking dokter dulu dari pagi ngantri itu tuh kalau orang pekerja itu mungkin agak susah menurut gue pokoknya saat itu bener-bener butuh perjuangan banget menurut gue ya sampai-sampai salah satu temen gue ya gue juga itu kenal dari sosmed dia itu sampai saya bela-belain pulang ke Papua disana tuh ada katanya ada buah merah Papua dan gue itu bener-bener dibawain yang gelondongan bentuknya sih kayak apa ya kayak jagung tapi versi warna merah kayak biji-biji jagung gitu dan itu ukurannya cukup besar kayak telas bogor menurut gue cuma besar banget dan dia gak berani bawa lewat pesawat jadi dia bawanya itu lewat kapal laut 4 hari bela-belain untuk ngasih obat-obat merah buat gue dan gue tau obat itu tuh buat daya tahan tubuh bukan buat bener-bener ngobatin virus jadi banyak ya yang berita-berita yang ada di internet katanya buah merah itu untuk menyembuhkan virus HIV itu bukan dia itu untuk memberi daya tahan tubuh lebih karena kan kalau orang pasien-pasien HIV itu biasanya yang diserang itu imun imun kekebalan tubuh jadi kita tuh bener-bener butuh yang namanya apa ya suplemen atau sejenisnya lah yang bisa untuk menjaga imun kita biar kita tuh gak gampang karena penyakit baru karena kan apalagi kalau yang udah pasien AIDS ya kalau yang udah pasien AIDS itu bener-bener banyak banget apa ya keluhannya karena bener-bener mudah banget capek cepet banget banyak penyakit-penyakit baru masuk pokoknya kayak apa ya kalau dibilang tuh kalau kita lagi berperang itu kita tuh kayak gak punya kayak gak punya tameng untuk menjaga badan kita jadi penyakit kayak angin istrinya biasanya kita kalau naik motor karena angin biasa aja gitu ya tapi semenjak pas udah pas AIDS itu kita keluar rumah aja nih jalan kaki karena angin itu kayak angin itu bener-bener jahat menurut gue jadi kayak kebadan itu gak enak langsung tiba-tiba tuh kita sakit lah meriang lah pokoknya bener-bener harus steril menurut gue kalau udah pas AIDS itu dan itulah gejala yang gue alami jadi bagi temen-temen yang merasakan hal yang sama gue saranin untuk cek PCT deh karena kan cek PCT juga sekarang gratis kok paling juga cuma bayar pendaftaran puskesmas 3 ribu menurut gue terjangkau lah dibanding gue gue kemarin pas saat-saat drop hampir habis 1.3 juta 100 gue karena kan dapet masuk inputan juga jadi buat yang sebelum drop lebih baik cek kesehatan biar lebih cepat ditangani jangan tetep cek kesehatan ya temen-temen terima kasih